Intro Assalamualaikum sahabat Mandalika film 21 Semoga Mimin menjumpai kalian semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Di alur cerita film kali ini, Mimin akan menyuguhkan cerita salah satu film aksi terbaik berjudul Kemek 2 untuk menemani waktu kalian. Sebelumnya Mimin kasih tau, kalau alur cerita film Kemek 2 ini adalah kelanjutan dari Kemek season pertama. Kalian pasti pernah nonton kan? Di film Kemek season kedua ini, Jonas Taylor yang diperankan Jason Statham akan kembali melawan Hiupur Baraksasa yang terlepas di Palung Mariana. Jonas dan tim penelitinya mencoba bertahan hidup dari serangan Megalodon yang mematikan. Di season ini Hiupurba Megalodon memiliki ukuran tubuh yang lebih besar dan jumlahnya sampai 3 ekor. Selain Hiupurba Megalodon, di season kedua ini akan menampilkan beberapa makhluk purba lain seperti dinosaurus yang mampu di laut dan darat, serta gurita raksasa. Spesies purba tersebut berhasil kabur dari Palung Mariana dan menyerang manusia yang berada di area pesisir pantai untuk bersantai. Seperti apa keseruannya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di Laut Filipina sebuah kapal kontener tengah melakukan pembuangan limbah berbahaya secara ilegal ke laut. Seorang aktivis lingkungan bernama Jonas Taylor yang diperankan Jason Statham ingin membongkar sindikat ilegal tersebut dengan menyusup masuk ke dalam kapal. Jonas dikenal ahli bela diri. Ia merupakan pelaut terbaik dan juga mantan kapten angkatan laut. Dengan berbekal sebuah kamera, Jonas merekam semua aktivitas terlarang tersebut karena bisa merusak ekosistem laut. Ia mengumpulkan berbagai data penting yang bisa dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan nanti. Namun sayang, kehadiran Jonas terendus oleh para bandit awak kapal. Semua dikerahkan untuk menangkap Jonas. Mereka pun terlibat perkelahian. Jonas yang ahli bela diri dengan mudah berkelit sehingga menyulitkan mereka untuk menangkapnya. Jonas pun berhasil lolos setelah timnya datang menjemput menggunakan pesawat penyelamatan. Jonas membawa semua bukti kejahatan mereka atas perusahaan ekosistem laut dengan membuang radioaktif secara ilegal. Sementara itu, di Hainan, Tiongkok, seorang ilmuwan sekaligus pengusaha bernama Zhang Jiu Ming, tengah mencoba kostum selam terbarunya yang bisa bertahan pada tekanan di dasar laut hingga kedalaman 7.600 meter. Ia merupakan pendiri perusahaan Oceanic Institute yang konsen melakukan penelitian dan perlindungan terhadap ekosistem laut. Tahun ini Oceanic Institute akan merayakan hari jadinya yang ke-10 tahun. Pesta mewah yang dihadiri oleh banyak tamu penting termasuk para penyandang dan Oceanic Institute siap digelar. Bahkan salah satu sponsornya Hilary Discol mengaku bahagia dan bangga karena telah menjadi bagian dalam pendanaan semua proyek besar Oceanic Institute. Di hari bahagia ini, Jiu Ming juga memperkenalkan salah satu hiu purba megalodon yang telah lama ditangkarkan Oceanic Institute yang membuat hadirin takjub dan disambut tepuk tangan yang meriah. Dan di akhir sambutannya, Jiu Ming mengatakan bahwa melindungi laut sangat penting bagi Tiongkok dan umat manusia. Mei Ying adalah anak perempuan jenius dan merupakan keponakan kesayangan Zhang Jiu Ming dan Jonas. Sejak kecil ia tinggal bersama Jiu Ming dan diasuh oleh Jonas. Mei Ying adalah anak yatim, ibunya yang merupakan saudara kandung Jiu Ming adalah seorang peneliti sekaligus pemerhati ekosistem laut. Mei Ying yang baru menginjak usia 14 tahun meminta ke Jonas agar diizinkan ikut ke Manawan, pusat penelitian laut yang dikelola Oceanic Institute. Oceanic Institute akan melakukan ekspedisi penyelaman ke Palung Laut. Semua tim mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan selama penyelaman nanti. Penerbangan dan pendaratan di pusat penelitian laut Manawan pun dilakukan. Penerbangan kali ini disertai Mei Ying. Mereka akan melakukan ekspedisi penyelaman ke Palung Laut dengan rencana tidak mengikut serta Mei Ying karena alasan keselamatan. Tim kemudian memulai penyelaman. Mereka terbagi menjadi dua tim. Mereka akan menyelam dengan kedalaman 7600 meter di area 19 untuk mengumpulkan sampel batu dan mencatat spesies baru. Di waktu yang bersamaan, mereka tak menyadari bahwa Megalodon keluar dari penangkaran menuju laut lepas. Penyelaman mereka berjalan normal tanpa ada gangguan apapun. Mereka sangat menikmati penyelaman kali ini. Sementara dari ruang kontrol di Wanawan terus memantau pergerakan mereka hingga memasuki kedalaman 5500 meter. Semua berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Mendekati kedalaman 6100 meter, mereka diminta untuk memeriksa tengki oksigen karena sepertinya ada gangguan. Tetapi gangguan itu tidak berasal dari tengki oksigen, melainkan kemunculan Mei Ying yang secara diam-diam sudah berada di kapal selam tim Jonas. Dalam situasi ini, tim penyelam 2 yang dipimpin Jiuming tiba-tiba dikagetkan dengan kemunculan Megalodon. Dan setelah dilacak ternyata ia adalah Haiki, Megalodon yang lepas dari penangkaran. Mereka berusaha menghindar dari serangan Haiki dan masuk ke dalam lapisan termoklin lapisan terdalam bawah laut yang memisahkan Megalodon dan dunia manusia. Meski terbebas dari ancaman Haiki, namun mereka harus bersiap-siap dengan teror Megalodon Hiupur Baraksasa terbesar yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Untuk menghindar ancaman Megalodon, mereka terpaksa merubah arah penyelaman. Tanpa sengaja mereka juga menemukan stasiun bawah laut yang mereka kira hanya bangkai kapal. Stasiun bawah laut berteknologi tinggi ini ternyata tengah melakukan penambangan ilegal di dasar laut. Operasi ini dipimpin oleh Mantes, tangan kanan Hilary Driscoll salah satu penyandang Dana Oceanic Institute. Kedatangan tim Manawan terdeteksi. Seketika Mantes meledakan sebuah bukit untuk membuat longsor yang bisa menghantam kapal selam tim Manawan. Mereka kali ini, tidak hanya berhadapan dengan teror Megalodon, namun juga ancaman para penambang ilegal yang telah lama melakukan perusahaan ekosistem laut. Mereka berusaha menghindari longsor karena ledakan. Ledakan ini juga mengakibatkan lapisan termoklin terbuka. Yang artinya membuka peluang hiu purba Megalodon keluar dan menembus pembatas dengan dunia manusia. Kapal selam mereka tak berfungsi. Mereka terjebak di dasar laut yang dalam dan gelap gulita. Situasi kian genting, Meg mendapat laporan dari Jesse bahwa kapal penyelamat juga tidak berfungsi. Papan pengendalinya tak bisa diperbaiki. Namun syukur, Jonas bisa kembali terhubung dengan ruang kontrol. Jonas melaporkan keadaannya. Hampir setiap sistem mati dan mereka terancam kehabisan oksigen. Dan parahnya, Meg tidak bisa mengirimkan kapal penyelamat karena alasan kerusakan teknis. Jonas yang ngupakan mantan kapten angkatan laut tak mau berkecil hati. Ia menggukan segala kemampuan yang dimiliki untuk melintasi palung laut dan masuk ke stasiun dasar laut milik penambang ilegal. Mereka akhirnya keluar secara darurat dari kapal menggunakan kostum selam lengkap. Mereka berjalan di palung laut dengan kedalaman 7.600 meter. Sementara di pusat wanawan, Meg mengumpulkan semua tim untuk menyiapkan penyelamatan darurat. Selain adanya operasi ilegal di palung laut, Meg juga menduga ada orang yang menyusupi operasi mereka. Di palung laut, tim penyelam terus berjalan menuju stasiun yang berjarak 3 kilometer. Berbagai ancaman mengintai mereka. Salah satu anggota tim, Lance, bahkan harus tewas tanpa bekas. Ia meregang nyawa di telan makhluk aneh. Semua tambah panik. Driscoll meminta Montez segera menghabisi semua tim wanawan yang sedang menuju stasiun. Kehadiran mereka dianggap akan merugikan operasi ilegal mereka di palung laut, ternyata Hillary Driscoll penyandang dana Oceanic Institute selama ini adalah otak penambang ilegal. Ia menggukan teknologi buatan Oceanic Institute untuk mengeruk isi laut demi kepentingan pribadi. Pada saat mendekati stasiun mereka tiba-tiba diserang gerombolan dinosaurus yang bisa hidup di laut dan darat. Kali ini mereka berada dalam bahaya besar. Karena kehadiran mereka juga mengundang kedatangan Hiu Megalodon yang langsung menyerang tanpa ampun, semua berusaha menyelamatkan diri. Berlari kencang untuk mencapai stasiun. Namun sayang satu tim manawan kembali menjadi korban keganasan Hiu Megalodon. Melalui tangan meing mereka akhirnya bisa terhubung dengan pusat kontrol di manawan. Jesse kali ini memegang kendali. Ia menjebak Jonas dan tim lainnya. Jesse ternyata juga bagian dari komplotan Driscoll dan Montez. Ia menjadi mata-mata dan pengkhianat di manawan. Ia mencoba menawarkan kerjasama dengan Jonas dengan iming-iming uang. Namun Jonas menolak mentah-mentah. Jonas dan tim lainnya berusaha keluar dari jebakan. Hingga kemudian keberadaan mereka ditemukan Montez yang sengaja dikirim untuk menghabisi mereka. Pertarungan antara keduanya pun tak terhindarkan, kemampuan Jonas bertarung tak diragukan. Dengan mudah ia menahan semua serangan Montez. Mereka akhirnya bisa keluar dari jebakan palung laut dengan menggunakan kapal selam milik Montez. Namun masalahnya Hugh Megalodon ternyata mengikuti tanpa mereka sadari. Sesampainya di pusat manawan, Jonas menemukan bahwa anak buah Driscoll telah menguasai manawan yang dipimpin oleh Jesse. Dalam waktu yang bersamaan masalah besar datang. Tiga ekor Megalodon muncul di permukaan laut dan siap menyerang manawan. Dalam serangan ini, Jesse si wanita pengkhianat menjadi korban pertama keganasan Megalodon. Melihat keganasan Megalodon, semua keluar dan pergi meninggalkan manawan menggunakan perahu. Mamalia laut ini mengejar dan melahap pasukan Driscoll bersama perahunya. Jonas dan timnya kini tak hanya berpikir soal keselamatan diri mereka, namun juga keselamatan manusia lainnya yang berada di pantai. Mereka khawatir Megalodon akan menyerang ke daratan. Sekitar 60 meter tenggara dari tempat mereka saat ini ada pulau yang berpenghuni bernama Pan Island. Tempat ini adalah tempat wisata, tempat kaum tajir menghabiskan uang untuk berlibur. Mereka tak menyadari ada bahaya besar sedang mengintai. Lima kilometer dari Pan Island, ada rombongan wisatawan tengah menikmati indahnya pantai. Seorang pria melamar pacarnya dengan memberikan sebuah cincin. Namun sebelum sempat memakaikan cincin itu, pacarnya hilang secara misterius. Dan tiba-tiba kapal meraka terbalik dan tenggelam. Seekor gurita raksasa ternyata menjadi penyebabnya. Sementara di dalam air, tiga ekor hiu Megalodon mulai mendekati Pan Island. Driscoll bersama anak buahnya juga mendarat di Pan Island. Ia meminta Montes untuk segera menghabisi Jonas dan timnya. Ia tidak ingin proyek penambangan ilegalnya terbongkar dan merusak reputasinya. Namun satu persatu dari anak buahnya diserang derombolan dinosaurus. Driscoll sendiri diseret dan tak bisa menyelamatkan diri. Yang tersisa tinggal Montes dan beberapa anak buahnya. Hiu Megalodon juga mulai melancarkan serangan kepada semua pengunjung Pan Island yang tengah menikmati mandi pantai. Semua panik dan berhamburan. Jonas segera melakukan perlawan terhadap hiu yang semakin menggila. Tim dibagi menjadi dua, Jonas akan fokus melawan Megalodon. Sementara yang lain akan menyelamatkan para pengunjung dan menghadapi anak buah Driscoll yang tersisa serta ancaman dinosaurus buaya. Jonas menyiapkan alat tempur, tombak peledak yang sudah dirakit. Dengan menggunakan jetski, Jonas memancing hiu Megalodon ke tengah agar tidak menyerang warga. Jonas berjuang sendiri melawan tiga ekor hiu Megalodon, sementara yang lain juga berjuang melawan teror dinosaurus. Mereka juga membutuhkan senjata yang lebih bagus untuk membantu Jonas melumpuhkan hiu Megalodon. Dalam kepanikan ini, mereka juga harus melawan Montes dan anak buahnya yang masih tersisa. Tim yang tak pandai berkelahi ini, hanya butuh ide gila untuk melawan anak buah Montes. Memanfaatkan dinosaurus buaya untuk memangsa mereka? Kembali ke laut, Jonas dengan tombak peledak rakitan bertarung dengan hiu Megalodon. Dengan satu kali tombakan, Jonas berhasil melumpuhkan satu ekor hiu Megalodon. Jiu Ming dan Meg akan mengambil alih helikopter Driscoll yang dikepung puluhan dinosaurus buaya. Dua pria ini tak kehabisan akal. Mereka melumpuhkan dinosaurus dan berhasil mengambil alih kendali helikopter. Sementara pengunjung Pan Island diserang gurita raksasa. Semua berusaha menyelamatkan diri, berlari dan menceburkan diri ke pantai. Melihat situasi ini, Mei Ying panik dan ingin memberikan bantuan terhadap salah seorang pengunjung yang tak bisa berenang. Mei Ying dengan inisiatifnya lalu berusaha untuk memberikan bantuan. Jonas masih memburu hiu Megalodon yang tersisa. Montes tiba-tiba melesatkan tembakan kepada Jonas. Keduanya kembali terlibat perkelahian. Di Pan Island ini, Montes harus mengakhiri hidupnya. Seekor hiu Megalodon dengan cepat menyambar Montes seperti umpan. Jiu Ming dan Meg datang memberikan bantuan kepada para pengunjung dengan helikopter. Gurita raksaya ini sulit ditaklukkan. Ia mampu menghancurkan helikopter yang dibawa Jiu Ming dan Meg. Mei Ying dalam bahaya. Ia dililit gurita raksasa. Jiu Ming berusaha memberikan bantuan. Ia terlempar ke dalam air, dililit gurita raksasa. Jiu Ming melawan dan meledakan gurita raksasa. Tiba-tiba dari balik air, seekor hiu Megalodon datang menyambar gurita. Kedua mamalia raksasa ini pun saling menyerang. Jiu Ming selamat setelah gurita raksasa berhasil dimangsa hiu Megalodon. Setelah memastikan Mei Ying dalam keadaan aman, Jonas kembali mengejar hiu Megalodon. Jonas memancing hiu Megalodon dengan pecahan kepingan helikopter. Hiu Megalodon mendekat dan siap menyantap Jonas. Dengan kepingan helikopter Jonas langsung menusukkan tepat di mulut hiu Megalodon. Hiu purba ini pun tewas seketika. Saat ini tersisa tinggal satu ekor hiu Megalodon yang siap menyerang. Jiu Ming mengenalinya bahwa hiu yang tersisa itu adalah Haiki, Megalodon yang pernah ditangkar. Dengan sebuah kuit Jiu Ming mencoba untuk mengendalikannya. Haiki ternyata masih nurut dengan Jiu Ming. Mereka pun akhirnya selamat dari santapan hiu Megalodon Haiki. Bantuan evakuasi segera datang. Dan film pun selesai. Absolutly. Absolutly.